Intro Pemirsa selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Treslinda bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV. Saya akan mengajak pemirsa untuk mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri untuk menemani aktivitas bagi Anda. Kita mulai dari kawasan yang pertama JPO Kor Lantas Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto di Jelur Arteri pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai lancar. Untuk tol cawang yang akan mengarah ke Semanggi dalam keadaan ramai lancar. Namun di arah sebaliknya dari Semanggi yang akan mengarah ke cawang terlihat mengalami peningkatan polome kendaraan. Di mana sudah terjadi perlambatan kecepatan. Kami harapkan Anda untuk tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Kita tinggalkan JPO Kor Lantas Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi di antrian pada traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Baik itu dari arah pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui jalur arteri maupun pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita tinggalkan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Jogja. Tepatnya dari Simpang, Prambanan, Jogjakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Klaten ataupun Solo pada pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar. Untuk arus lalu lintas dari Jogja yang akan mengarah ke Piyungan ataupun Bantul juga masih dalam keadaan ramai lancar. Di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Meskipun jalan terlihat lancar, kami harapkan para pengendara untuk selalu membatasi kecepatan kendaraan Anda demi keselamatan bersama dan juga kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Dan yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang, PDIM, Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Kota Malang pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Namun dari arah sebaliknya dari Kota Malang yang akan mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta terlihat mengalami perlembatan pada perantian kendaraan yang akan memutar balik arah mengarah ke Jalan Belimbi. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati serta menghargai antar sesama pengguna jalan hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian Aulia dan juga Natas sebagai informasi berdasarkan detail SMS korl lantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi 268 kasus laka lantas dengan rintian 28 meninggal dunia, 44 luka berat dan 321 luka ringan. Dari 268 kasus laka lantas tersebut, 70% terjadi pada waktu siang hari. Dan pemirsa bagi Anda yang melakukan aktivitas di pagi hari hingga siang hari yaitu pukul 9 adalah rentan waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam keberkendara hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta fatalitas korban laka lantas. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arusual lintas terkini kami siap melayani Anda di 1-500-669 ataupun melalui SMS senter kami di 9-1-1-9. Camar dan juga Nata kembali ke Anda, silahkah. Baik, terima kasih Brigaditas Linda atas laporannya dari studio NTMC Poli Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih telah menonton!